selamat menikmati petani Lampung Barat petani kebun kopi dan juga pisang tetapi nanti kita buat testimoninya ya buat Bapak Gianto gimana untuk masalah pisang dan kopi yang ditumpang sarikan dengan pisang itu seperti apa hasilnya apakah bagus dan untuk masalah harga juga untuk tahun ini, ini termasuk katanya ini jadi keluhan juga ini untuk masyarakat, jadi biar supaya jadi apa ya pemikiran ke depannya untuk pemerintah ya, memikirkan rakyatnya banyak masyarakat yang mengeluhkan pisang sekarang, jadi pisang ini bisa dikatakan gak ada harga sekarang Pak jadi gak hampir kalau diamati itu bagus-bagusnya pisang tetap kopi kan akan hancur rusak karena saya mengalami lagi mengalami merenungi lah kenapa di bawahnya pisang kopi kopi kok hancur, berarti kan gara-gara pisang kopi saya hancur jadi pertama ini kopi hancur untuk masalah pisang ya kalau di tadinya emang seperti apa ini Pak ini wah bagus sih tadinya karena di sampingnya ada pisang lama-kelamaan dirawat juga dihubuk tetap kalah karena Pak akarnya itu kan lumayan jauh Pak nah ini kan pastinya loh apa nanam pisang ini kan gak cuma sekedarnya awalnya kan pisang ini memang bagus ada harga karena ini pisang ini kan bukan pisang biasa pisang yang ya kita pertanian ya kita ngikut PT lah bahkan dibungkus seperti itu Pak tuh nah tetapi sekarang yang saya lihat memang bukan masyarakat itu saya sendiri pun itu mengeluhkan ketika Pak ketika pas mulai panen mulai belajar gak ada harga nah itu gimana Pak apa iya itu bener ya iyalah bener ini karena iya di samping kita apa ya namanya pisang waktu itu kan harganya dihubuk menjanjikan tapi sekarang kan ini pada dibuang semua itu banyak itu saya masih belum berani karena masih apa ya masih mau baru belajar Pak gitu tapi ya itu tadi memang sementara di kopi belum sih kalau mau rusak benar tapi itu dia jadi bayang itu lebih apa ya tapi tetep walaupun misalnya itu petani ke ngayel kan namanya ngayel tapi tetep akan rusak kopi lah gak mungkin gak itu karena satu serajin-rajinnya orang kalau kopinya di tanam pisang itu tetep makan satu semut sekarang banyak kan semut gendalanya terus ya serajin-rajinnya orang kan semut terus kita juga kan akar-akarnya kan sampai jauh ini kopinya iya anu anu akar pisang jadi tetep lah mengurangi lah kita kurangi ya enggak kayak yang dulu gitu enggak kayak yang anu tempo waktu dulu lah sebelum ada pisang itu ya perkembangan kopi kita lihat kopi habis di pupuk bisa menghilapkan sekarang enggak lagi apalagi dulu kalau habis di pupuk anu ranting ini enggak akan apa daunnya enggak akan putus ya jadi ketika dipupuk lemes itu sekarang kan dia ininya putus gitu ini ini ya sahabat ya ini pengalaman saya pengalaman dan ketelitian seorang petani yang sudah berpengalaman ya kalau kayak saya sendiri kan masih muda jadi ketika dipupuk dulu itu mau lemes itu dia enggak patah seperti ini jadi dia ngelemes karena penutrisi yang tercukup nah ketika dengan alasan adanya ini pisang walaupun sudah dipupuk itu masih anu dia di retakan gini gini patah oh gitu ya karena pak pupuk mungkin diserap banyak diserap ke pisang pak oke untuk itu mungkin insyaallah cukup lah nah kita melari ke masalah kopi ini sekarang nah ini kopi kopi apa namanya kopi gianto pak ya ini karena yang punya pak gianto kita kasih nama klon gianto dan ini sudah ada di kebun saya ya dan ini bisa dipastiin setiap tahun insyaallah buah pak memang di kebun saya itu anu bukannya saya anu artinya mendalui yang ngawruk ya ini dijanjikan pasti deal setiap tahunnya bagus walaupun pupuk enggak terlalu ya enggak terlalu dan gugusannya itu lihat gugusannya mungkin kalau yang sudah mengalami nyetek dia akan akan menjadi nyetek lagi dia kepingin ini saya dulu maunya ngambil bibitnya kenapa katanya dulu pertama pernah dapet sekarung ayam ya sekarung ayam sekarung ayam ini satu batang sekarung ayam setelah kita tanam pisang sampingnya ini paling sekitar berkisar masih lah kalau ngangkat 2 kilo ini 2 ginjar 2 kilo lah 2 kilo coba kulitnya pak kayaknya kalau kulitnya tipis masalah itu lihat bijinya itu masih besar aja coba buka lagi coba satu lagi ini misal kulit tipis ini jadi kita enggak ragu lah kulit tipis bijinya masih besar biji masih besar ya gugusannya besar biji besar kulit tipis tuh ini kopi Gianto jadi bagi kalian yang share dengan kopi ini jadi sini kopi Gianto insyaallah pak Gianto ini apa membolehkan untuk kita minta bibit ya iya boleh kalau ada bahan ya pak ya kopi dari orang enggak akan habis kalau kita ambil asal dimanfaatkan ditanam jadi ini posisi kebun ini di pinggir jalan raya ya sahabat di pinggir jalan raya tapi berhubung pak Gianto ini kebunnya banyak banyak bidang walaupun dekat rumah tapi enggak terlalu terawat lah ya buat simpelnya yang dekat rumah agak jelek agak jelek yang jauh tadi jadi ada yang lebih agak jauh itu tapi keberhubung ini sudah sore pak itu jadi ya insyaallah ya sementara review untuk masalah ini ke masyarakat bapak Gianto ya berlaku petani lambung barat insyaallah cukup sementara nanti ada waktu kita review yang jauh kalau sedikit agak ribut malam ya sahabat ini karena di pinggir jalan raya oke sementaranya untuk itu cukup apa namanya testimoninya dari bapak Gianto untuk masalah tumpang seri pohon pisang untuk kopi itu sendiri dan untuk masalah harga ya pak ya oh kita mau lihat katanya yang sudah ditularkan nah ini 1 2 3 4 5 6 7 8 8 gugus dan ini hampir mirip dengan Tugusari ya rapatnya nah ini ini yang setekan mengambil setekan ini yang sudah dikembangkan penginya kalau bisa semuanya kayak gini oh iya jadi rencananya kalau bisa ini semuanya mau setekan kayak gini supaya satu mudah merawat kedua memang sudah terbukti tiap tahun itu bisa dikatakan bagus insyaallah cukup ya sahabat ya saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke sahabat kita mau diajak kekuatan satunya ini katanya tanggung kita melihat mumpung belum diputil katanya oke pak kianto siap-siap mau ngambil motor nah ini kebun yang dekat rumah ya kita akan melihat yang sedikit agak lebih jauh dan katanya lumayan buah tahun ini karena tahun kemarin itu kebun 1500 dapat 2 ton lebih ya bisa dikatakan itu di atas standar ya oke kita review ke kebun satunya kita skip dulu ya terima kasih